tiga orang yang saya buken tadi pas Pak Bowo, Pak Mas Erlangga, dan Mas Ganjarnya emang figur-figur yang yang berpotensi. Masa sekarang begini, pemimpin yang memuaskan rakyat terus endorsemennya kecil kan gak mungkin dong. Itu logika akal saat kita begitu. Belajar di koalisi ini kan sebenarnya teman-teman partai politik kan yang marah. Dengan sikap partai Nasdem gitu. Semua bicara dulu ke Bapak Presiden. Bang Surya masa gak bicara? Gak bicara dong, mau deklarasi kan. Si rambut putih itu kalau kita gak manage dengan hati-hati nanti bisa dianggap sebagai simbol ketuaan. Padahal pemilik kita kan muda 52 persen gitu loh. Pemilih muda kita pemilih di bawah 40 tahun kita 52 persen. Dan kita tahu rambut putih itu kan simbol ketuaan gitu. Jadi bukan soal, bukan hal yang terlalu positif untuk menurut saya untuk sebagai badan kampanye. Gitu loh. Oke, welcome to Total Politik. Lagi sama ini nih, Pak Wamen. Gimana Pak Wamen? Kita di Bali nih ya? Bali. Gimana Pak Wamen? Abis kunjungan ke desa-desa, desa Taro di Gianyar. Dan desa-desa wisata, budaya berbasis, partisipasi warga. Dan juga melihat bagaimana desa-desa di Bali mengelola, memenit sampahnya sehingga bersih. Oh gitu loh. Dan mereka punya inovasi-inovasi desa nih? Inovasi-inovasi desa. Desa-desa di Bali bersih-bersih. Nah, menurut Abang apa keunggulan kalau bicara desa-desa ya? Kan setiap daerah tuh punya spesifikasi dan punya ini lah Bang ya? Punya punya keunggulan kearifan lokal. Abang selalu bilang tuh. Nah, Bali ini apa kearifan lokal yang mencolok? Bali ini partisipasi warganya tinggi sekali. Jadi kesadaran masyarakat, kesadaran warga Bali terhadap kebersihan, kemudian terhadap lingkungannya, terhadap apa sumber daya yang dimilikinya di desa-desa itu di betul-betul diperhatikan, dijaga. Begitu loh. Jadi kalau bicara soal pariwisata, kenapa orang bilang di seluruh dunia Bali itu hebat? Kenapa Bang? Ya karena ada partisipasi warga. Selain kalbis. Bukan industri? Ya enggak, selain kalbis. Bukannya industri masuk? Ya semuanya. Tetapi yang pasti kan orangnya harus siap. SDM-nya mumpuni. Jadi kan tetap aja para wisata itu selain alam, budaya, ya people-nya, orangnya, SDM-nya. Orang Bali udah siap semua. Bahkan di level desa. Kesadaran itu muncul, kreativitas, dan sebagainya. Jadi kan kita membangun daerah-daerah obyek wisata itu bukan hanya soal alam yang indah dan budaya, tapi juga orang-orang yang harus kita siapin. Oh jadi orang itu justru jadi kekuatan sumber daya manusia, kekuatan masyarakat desa itu jadi daya tarik tersendiri? Daya tarik tersendiri. Oh salah satu Bang ya, apa Bang? Desa yang terkenal banget tuh Bang? Oh Panglipuran. Panglipuran. Di Gianir ada beberapa desa yang mirip Panglipuran. Oh gitu? Iya. Bersih, dan budaya, adat-adat-adat jalan. Kalau di Jepang tuh kan salah satunya apa-apa namanya? Apa sih namanya? Uni tau nggak di Jepang desa yang otentik tuh? Ya macam-macam lah. Ya itu ya, pernah tuh kesitu juga. Itu kan, itu gede Bang, pendapatannya. Karena orang pengen live-in. Orang pengen masuk ke budaya tradisi asli Jepang gitu-gitu kan? Iya. Makanya. Abis G20 gimana Bang? Bali ini udah kita? Ya Bali kehidupannya sudah mulai pulih, bahkan menuju ke kondisi normal. Masyarakat Bali juga bergairah, tempat-tempat sudah mulai ramai. Kunjungan wisatawan juga meningkat. Ok. Okupansi hotel juga udah di atas 80% itu bisa di cek oleh seluruh pelaku istri. Pak Wahmen aja nyari hotel susah kayaknya. Nyari hotel juga susah gitu loh. Iya. Jadi kita juga melihat bahwa memang momentum G20 pas ke G20 ini Bali mendapat berkah, mendapat rezeki dengan makin banyaknya kunjungan wisata ke Bali. Iya. Ada yang bilang gini Bang, G20 itu ya Bali aja yang merasakan. Maksudnya ya udah puncak dari apa sih manfaat G20 buat Indonesia ya Bali. Recovernya Bali. Ya Bali kan simbol Indonesia untuk dunia wisata. Tapi buat Indonesia, buat Indonesia sendiri, nah itu coba menurut lu dari perspektif lu gimana? Misalnya komitmen Joe Biden dalam mewujudkan ekonomi bersih dengan energi baru-terbarukan. Komitmennya Biden kan disebutkan terbuka 20 miliar USD untuk pembangunan energi baru dan terbarukan energi hijau gitu loh. Itu kan gak main-main. Dan angkanya gede Bang ya? Dan angkanya besar sekali gitu loh. Banyak lah. Dan itu diplomasinya Pak Jokowi juga? Ya banyak manfaatnya lah. Banyak manfaat dari G20 yang kemarin berlangsung di Indonesia. Bahwa Indonesia sebagai negara sudah mulai sangat-sangat diperhitungkan oleh dunia dan kita punya potensi yang luar biasa. Dan tinggal kita sebagai generasi penerus mangsa ini yang punya energi, punya kreativitas, punya inovasi untuk terus menghala kemajuan Indonesia gitu. Karena Indonesia bisa potensi menjadi negara besar. Bang banyak yang bilang gini pasca suksesnya G20 ya. Kita lihat Presiden Biden sama Presiden Jinping setelah sekian lama bersih tegang nih Bang. Bisa salaman dalam nomor. Ya damai kan Bali. Bali itu kan damai. Makanya orang betah di Bali karena suasana ini damai sekali. Bener. Heaven on earth orang bilang gitu ya Bang. Ya begitu. Gak disebut Pulau Dewata. Adem pulaunya. Bener. Tapi artinya gini Bang. Wah berarti postur politiknya Pak Jokowi makin kuat nih. Dengan suksesnya G20. Pagelarannya luar biasa. Orang kayak menikmati show juga gitu kan. Iya artinya. Dan kita gagah gitu Bang. Akhirnya gini Bang. Kan yang kasihan KTT epek setelah itu Bang. Iya gak ada bunyinya. Gak ada itunya. Yang di bangku kan gak ada bunyinya. Gini pinder kan Bang. Ya memang harusnya lain kali apek dulu aja baru gitu. Kata Mas Tama. Mas Tama kemaranya cerita. Bisa Tama. Iya. Ini berkali-kali mereka bilang. Apa namanya. Kita nih gak bisa ya. Sama kayak Indonesia. Kita gak bisa ya sama kayak Indonesia. Kata delegasinya. Iya. Jadi untuk meyakinkan dan kasih ini Bang. Apologi gitu. Bahwa lu gak akan mendapatkan show sebesar itu. Ya Pak. Amerika juga kan. Wakil Presiden yang hadir. Bukan Pak. Oh bukan Presiden Biden Bang. Bukan. Kemal Haris yang datang. Menurut Abang. Menurut Abang. Hadirnya pemimpin dunia itu. Ada. Apa makna. Makna tersirat dan tersurat ya Bang. Ya G20 ini kan memang forum yang terlalu bertinggi negara. Negara-negara 20. Yang secara GDP besar di seluruh dunia. Ya. Dan memang ini forum. Forum yang sangat presisius. Karena pertemuan G20 ini kan membicarakan banyak hal strategis untuk dunia ya. Ya. Dari mulai isu transisi transformasi digital. Energi. Ekonomi. Ekonomi. Lama lingkungan. Geren ekonomik. Dan juga kesehatan gitu loh. Jadi isu-isu yang dibahas itu memang memperlihatkan bahwa bagaimana dunia arah dunia ke depan gitu loh. Dalam menjawab berbagai problem dan tantangan dunia ke depan. Dan ini kan penting juga buat Indonesia. Karena Indonesia kan sebagai bagian penting dari percaturan global. Indonesia itu negara kerempat terbesar di dunia setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Dari jumlah pendudukan kita negara yang merempat terbesar di dunia. Ya. Dan juga secara geografis letak Indonesia sangat strategis. Dan banyak hal lainnya yang membuat Indonesia menjadi begitu penting bagi dunia. Dagal lah pokoknya kita. Khususnya di Asia Pasifik. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga, bersyukur, berterima kasih bahwa kita punya potensi yang begitu besar. Begitu luar biasa. Nah, itu kan oke lah. Market kita besar, kita punya kekuatan. Hitung-hitung statistik kita gagal lah bang. Iya. Jokowi's efek tuh dimana? Dalam merangkai dan menjahit kebesaran-kebesaran dan kesuksesan kita? Ya ini kan Pak Presiden Jokowi Doro sudah menunjukkan bahwa beliau ini adalah pemimpin besar, pemimpin yang disegani. Dan itu kan didapat beliau di G20. Respek negara-negara lain terhadap Pak Jokowi kan begitu luar biasa. Tapi yang pasti ini juga bagi kita bahwa Indonesia ini kalau dipilih, dipimpin oleh pemimpin yang tepat, pemimpin yang baik, ini Indonesia akan maju. Nah, cocok. Itu. Hahaha, cocok. Itu, masuknya dari situ. Masuk tuh bareng. Jadi kalau milih pemimpin nggak pas, ya nanti kalibernya kasih apa. Iya. Jadi negara sebesar Indonesia. Ini Indonesia ini negara besar. Jadi kalau mobil ini ibaratnya mobil mewah di Indonesia ini. CC tinggi banget. CC tinggi, kalau CC tinggi kalau supirnya memble ya bahaya kan gitu loh. Jadi kita juga menilai bahwa bangsa ini harus menjadi bangsa besar. Dan bangsa besar harus dipilih, harus dipimpin oleh pemimpin-pimpin yang punya visi besar, mimpi-mimpi besar, gitu loh. Tengah besar, dan kemampuan eksekusi tinggi, gitu loh. Itu bang ya? Iya. Harus kombinasi semuanya antara visi, gagasan, mimpi, dan juga eksekusi. Jangan kebanyakan mimpi, kebanyakan ini visi nggak bisa dieksekusi, gitu loh. Emang ada bang yang pemimpin sekarang, calon-calon pemimpin, sekarang kan lagi beauty contestnya. Menurut abang udah masuk beauty contest? Sudah, sudah, sudah. Dan banyak kan. Banyak tokoh-tokoh bangsa yang punya potensi dan arah kesana, gitu loh. Yang penting kan saya bilang visinya besar, mimpinya harus besar. Tapi juga eksekusi juga harus besar, harus tinggi. Kalau-kalau visi besar, mimpi besar, eksekusi nggak ada, ya jadi cuman angan-angan belaka, gitu loh. Bagus dipidato-pidato aja bang. Ini kan konsumsinya bukan untuk pidato aja, tapi juga bagaimana... Pidatonya bisa di eksekusi apa kagak, gitu loh bang. Nah, Pak Jokowi itu akan menyerahkan nih. Pak Jokowi ini kan dua tahun lagi nih, abang bolak-balik diskusi soalnya nih. Pak Jokowi ini kan dua tahun lagi ya. Pak Jokowi akan menyerahkan semuanya ke mekanisme demokrasi yang ada, dengan partai-partai, dengan orang-orang yang baru. Atau dia ikut bermain juga? Dia ikut punya kepentingan dan punya pengaruh dan punya, dan akan melakukan sesuatu untuk menggolkan sesuatu yang dia inginkan? Kalau bicara soal politik, ya pasti Presiden Joko Widodo punya interes, punya kepentingan. Tapi itu bukan buat kepentingan pribadi, tapi kepentingan bangsa dan negara. Bahwa pembangunan yang sudah dijalankan, ini kan harus on the right track. Sudah on the right track. Sehingga perlu keberlanjutan. Bahkan beberapa survei, beberapa jajah pendapat yang dilakukan, kan memang semuanya mendukung bahwa pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi atau fundasi-fundasi yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini akan harus dilanjutkan. Banyak isu-isu, termasuk isu-isu kerakyatannya, agenda kerakyatannya. Juga kita concern juga bagaimana agenda kerakyatannya akan dilanjutkan. Bahwa kan sudah nyata bahwa pemimpinan Pak Jokowi dalam 8 tahun ini kan sudah membuktikan bahwa Pak Jokowi ini akan pemimpin yang perlu daripada peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Begitu. Jadi Pak Jokowi mau nggak mau karena tugas bangsa ya dia harus ikut cawe-cawe gitu Bang. Harus ikut menentukan. Gimana membedakan antara Presiden cawe-cawe, Presiden intervensi dengan Presiden punya kepentingan juga untuk tadi yang Abang bilang. Kepentingannya kan kepentingan negara dan bangsa, kepentingan bangsa dan rakyat gitu. Saya pikir seorang politik kan pasti ikut campur dong. Bukan intervensi, ikut campur. Kalau udah menyangkut nasib bangsa dan rakyat gitu. Dan saya pikir posisi Pak Presiden Jokowi dalam rangka itu bukan kelompok atau pribadi gitu. Kalau partai misalnya punya kepentingan ya lumrah aja karena partai politik didirikan memang sebagai organisasi kepentingan. Tapi kan tetap aja kepentingan bangsa dan rakyat di atas segalanya gitu loh. Kita udah bicara bangsa, bicara rakyat kan harusnya yang lain-lain di kesampingan dulu. Ya artinya Pak Jokowi tetap punya kepentingan dan akan melakukan sesuatu dong. Untuk memastikan bahwa... Artinya Pak Jokowi nggak akan diem aja kan? Nggak akan berdiri di pinggir lapangan nonton pertandingan bola gini kan? Ya pasti untuk bangsa, rakyat begitu aja. Apa bang yang akan dilakukan Presiden? Ya misalnya untuk bangsa, agenda-agenda persatuan nasional. Bukan untuk menentukan siapa next ini gimana? Apa yang akan dilakukan? Ya kalau kami kan sudah menjalankan musawarah rakyat sebagai mekanisme demokratis, mekanisme untuk merekam suara rakyat. Karena musrah ini kan genuine suara rakyat yang kita rekam, kita dengar. Begitu loh. Hasilnya beda-beda lagi ya? Ya itu kenyataan. Nggak bisa dipungkiri. Bahwa kondisi masyarakat kita seperti itu gitu loh. Tapi sesuatu Presiden yang punya mau nggak bang? Presiden punya mau nggak sih? Siapa referensi? Preferensi mungkin. Tapi kan yang pasti kan Pak Presiden sudah mewanti-wanti. Jangan pilih pemimpin yang mempolitisasi agama. Jangan pilih pemimpin yang cuma menebarkan politik identitas. Itu kan garis kan. Gitu. Kita kan juga penting bahwa demokrasi ini kita bangun dengan susah payah perjuangan demokrasi ini selama 24 tahun dari tahun 98. Jadi kan juga kondasinya sampai rusak gitu. Bahwa demokrasi ini penting untuk rakyat berdaulat. Rakyat menentukan masa depan bangsa dan nasib rakyat itu sendiri gitu. Nah selain politik identitas kan Presiden juga beberapa kali bang. Baik tersirat ataupun tersirat. Intinya bilang pemimpin yang baik itu pemimpin yang kerja keras. Dan harus ada di tengah-tengah rakyat gitu. Jadi jangan di benar-benar gading. Bilangnya gini. Di dinginnya AC istana gitu. Ya ya. Itu kode apa bang yang mau ditunjukkan? Ya itu kan mau menunjukkan bahwa pemimpin itu harus bersatu. Atau merasakan betul apa yang dirasakan oleh rakyat. Dan pemimpinan demokratis, pemimpinan rakyat yang modelnya harus seperti itu. Role modelnya harus seperti itu. Karena pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Berarti pemimpin itu memikul dan menanggung seluruh harapan rakyat gitu loh. Mimpi-mimpinya rakyat, harapan-harapannya rakyat gitu loh. Dan itu semua hanya bisa dieksekusi oleh pemimpin yang betul-betul mau turun ke bawah. Mau terjun ke rakyat gitu loh. Jadi bukan sekedar menerima laporan tapi juga tahu kondisi sesungguhnya di lapangan begitu. Karena kadang-kadang apa yang terjadi di lapangan ini berbeda dengan apa yang ada dalam logika. Artinya Presiden, bang artinya Presiden lihat juga dong ada yang cuma PR aja gitu. Maksudku ya berarti Presiden tuh kan punya wanti-wanti gitu. Artinya dia ngeliat ada yang mau mengesankan diri seperti itu padahal kagak gitu kan. Ya pasti lah. Abang gimana ngeliatnya? Gini loh kalau dekat dengan rakyat cuma pencitraan udah lah. Itu pasti kelihatan. Gestur. Ini kan dunia sosial media kan. Orang dekat dengan rakyat tuh kelihatan. Nah gimana? Pencitraannya, apanya. Ini membedakan mana pencitraan, mana genuine kan bisa terlihat. Nah gimana bang kasih dong bang. Ini kan orang-orang nih. Kita lihat aja gesturnya, dia bertemu rakyat tuh gimana. Bagaimana ininya gitu loh. Dan itu soal kedekatan dengan rakyat. Dan tentunya gini loh. Kedekatan dengan rakyat, kelihatan dengan rakyat tuh juga lahir dari pikiran-pikiran. Pikirannya harus pro-rakyat. Tindakannya harus pro-rakyat. Tidak, bukan cuma pencitraan sur, ketua-ketawa enggak. Karena pemimpin rakyat itu atau pemimpin yang berpihak kepada rakyat itu kelihatan dari pola pikir. Tindakannya yang memang berpihak kepada rakyat. Begitu. Pikirannya harus pro-rakyat. Tindakannya harus pro-rakyat. Ini gimana liatnya? Loh liat dari kebijakan. Abang kan ngerti banget. Misalnya. misalnya begini misalnya pikiran dan tindakan yang pro rakyat, manakala ada sesuatu maka pertimbangan paling utama adalah dampak bagi rakyat misalnya soal vaksin soal pandemi kemarin, bagaimana Pak Presiden terus concern bahwa ini masih berakyat kecil harus diperhatiin PLT subsidi buat pekerja, UMKM desa dan sebagainya pikiran dan rakyat nyambung, jadi bukan cuman bahasa-bahasi pro rakyat itu kan bukan slogan, tapi pikiran dan tindakan gitu loh arah-arahnya udah ini belum bang, kan gini bang waktu Rakernas Projo ingat banget tuh Presiden kan bilang, yang mungkin kita dukung ada disini nah itu udah jelas tuh, yang ada disitu ada Pak Muldoko sama Pak Ganjar next, di acara Hood Golkar Rabang ada juga ini semua Pak Erlangga Pak Erlangga dia kasih gestur ke Pak Erlangga yang agak lebih ekstrim waktu dua kali bang Pak Prabowo kan dapet di Indo Defense dan kalau gak salah di Hood iya, iya nah kemarin juga nih baru ya kambut putih sama keriput itu gimana tuh bang artinya udah menjurus belum nih bang Presiden belum, saya rasa Pak Presiden terus memberikan harapan kepada Pak suksesornya, gitu loh bahwa kan Pak Jokowi tahu yang berdaulatkan rakyat begitu loh dan saya yakin Pak Presiden ini bener-bener mendengar dan merekam apa yang mempunyai rakyat makanya kami punya mekanis pesendiri yang namanya musyawal rakyat itu yang kami anggap kami nilai sanggup dan mampu menjadi instrumen demokrasi untuk menjerap dan merekam apa yang menjadi aspirasinya rakyat bang, kode-kodenya Pak Jokowi itu bertolak belakang gak sih? hari ini besok ngomong Pak Erlan besok lagi ngomong itu bagian dari seni itu bagian dari seninya Pak Presiden Jokowi Dodo untuk menjaga harmonisasi dan juga menjaga hubungan relasi dengan banyak pihak memang gak gampang menenang jari suksesor Pak Jokowi ya tapi kan kita sebagai bangsa harus melaluinya gitu loh bukan pilihan mudah dan Pak Jokowi pasti gak akan dan gak akan seterburu-buru itu ngasih dukungan ngasih kode keras gitu bang ya mau menyebut nama yang ini Pak Prabowo sebut nama loh Pak Erlangga sebut nama loh oh iya Mas Ganjar bilang ada disini hari ini bilang keriput ya yang pasti harus kita akui harus kita akui hari ini per hari ini ya Pak Prabowo, Pak Erlangga, dan Mas Ganjar ini adalah salon-salon yang paling potensial untuk mendapat support presiden mendapat support presiden dan rakyat karena saya kan selalu di tagline-nya Musawara Rakyat Indonesia kan adalah begini pilihan rakyat, pilihan Jokowi adalah pilihan kita jadi kita basisnya tetap pilihan rakyat kendah rakyat kan tagline-nya Musawara Rakyat Indonesia kan pilihan rakyat pilihan Jokowi, pilihan kita yang harus diingat yang pertama itu adalah pilihan rakyat orang rakyat yang menentukan begitu loh oke jadi abang jadi ini jangan sur dulu orang ya ini gimana gimana cara orang supaya gak sur nih ini kan presiden yang ngomong sur dong ya semua berharap boleh gak ada masalah semua berharap boleh karena juga saya mempunyai nilai positif kami juga menilai positif Pak Prabowo sebagai figur pemersatu bangsa seorang yang konser dengan persatuan nasional mimpi beliau cita-cita beliau untuk pembahar Indonesia ke arah kemajuan ini kan Pak Prabowo juga luar biasa gitu juga Mas Erlangga ini sebut aja yang udah disebutkan mas Erlangga ini kan juga sukses dalam memimpin pembelian ekonomi nasional apalagi sebagai menko perekonomian Pak Erlangga mampu mendeliver berbagai permasalahan ekonomi nasional saat ini dan ya Mas Ganjar juga pemimpin yang dekat dengan rakyat punya hubungan emosional dengan banyak pihak dan juga terutama dekat dengan rakyat kecil jadi semuanya tiga tiga orang yang saya buken tadi Pas Prabowo Pak Mas Erlangga dan Mas Ganjarnya memang figur-figur yang yang berpotensi untuk menjadi pemimpin ke depan Pasca Pak Jokowi yang direstui Pak Jokowi ya Pak Jokowi semuanya timnya Pak Jokowi juga begitu lah dan Pak Jokowi sudah berdasarkan bekerja dengan mereka sehingga punya penilaian tersendiri itu bisa dilokalisir gak Bang bahwa ya gak akan keluar dari tiga nama itulah bukan ya kita tidak mendahului tetapi kan ini kan kecenderungan per hari ini loh kita bilang nantikan dinamika kita lihat lagi bahwa tiga nama ini menurut emak kami orang-orang yang punya kapasitas sepenuhnya kemampuan untuk membawa Indonesia menjadi negara besar gitu Bang dengan memberikan kode-kode keras gitu Bang ya berkali-kali tadi kita udah sebut satu persatu fasenya ya ada juga yang bilang bahwa wah berarti Pak Jokowi ini kayaknya mendahuli Ibu Mega nih ngasih kode-kode ngasih hint-hint gitu nah itu Abang berarti kan karena kan mau bagaimanapun kalau kata Om Pung Pandanawaban pada akhirnya kuyakin mereka berdua akan bicara dan memutuskan atas dasar keputusan mereka berdua nah dengan Pak Jokowi kasih hint-hint ini ya yang pasti kan Bu Mega Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan memang figur-figur yang tokoh-tokoh bangsa yang negara-negarawan yang berpikir ya pasti untuk kepentingan besar gitu kepentingan negara kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat pasti pertimbangan itu yang menjadi dasar atau alas bagi berbagai kebijakan yang akan muncul jadi jangan gaya dulu ya ya semua masih dinamis kita gak bilang bahwa gak usah gaya pokoknya ini semua ada harapan boleh aja harap-harap cepat ya berharap berharap bekerja gitu loh yang pasti waktunya masih ada dinamika akan terus berjalan dan kita berharapkan muncul dan lahirnya lanjut-lanjut Pak Jokowi yang betul-betul memikirkan kepentingan bangsa dan rakyat bang kemarin di youtube-nya bang Karni Lias wawancara bang Karni dengan Opung Panda nababan Opung Panda bilang ya memang tadi tuh soal presiden nanti akan Pak Presiden dengan Bu Mega lah akan bicara gitu ya tapi soal wakil presiden kata Opung Panda presiden udah punya preferensi dia sebut dua nama siapa? satu Erick Thohir Menteri BWM satu Sandiaga Uno itu katanya dua yang direstui itu gak tau Opung Panda dapet konfirmasi katanya biasanya dia sendiri soal presiden kita kan gak kita gak mau berdebat pendapat orang kan ya kalau pendapatnya bang Panda seperti itu ya gak apa-apa tapi yang pasti kamu kan punya mekanisme sendiri yang namanya musyawara rakyat kita percaya pada basis itu orang kita ngecek sendiri kalau setiap provinsi di Indonesia begitu loh apa yang dikendaki rakyat atau bahwa dia mau rakyat dan musyawara rakyat Indonesia kan setiap digelar dihadiri ribuan jadi kita rekamnya lebih lebih apa lebih rinci gitu seperti itu soal restu wakil pasir enggak lah nanti kan kita seperti yang saya bilang waktu Rakyat Nas 5 Projo komponennya 4 kolisi partainya bagaimana seapresnya siapa seapresnya siapa dan yang keempat kemana relawan Jokowi ini akan berpihar empat komponen ini menjadi penting dalam satu kesatuan berujudu 2026 ini relawan bukannya apa nih bang kan kalau kita lihat kan kumpul-kumpul terus di Musra ada Surat Kurang kalau kita Musawara Rakyat ini kan mau merekam ini kan menjalankan perintah Pak Presiden Jokowi Dodo untuk semakin mendengar aspirasi dan kendak rakyat apa yang berkembang di rakyat show force kan di Makassar tuh ugal-ugalan kenapa dimana bang dimana tuh penuh di beberapa tempat penuh di hampir semua stadion itu kan itu kan kayak defile show force gitu loh bang apa sih yang sebenarnya selain merekam ya ada gak maksud-maksud lain bahwa ini menunjukkan bahwa Pak Presiden tuh masih punya masa gitu atau masih punya kekuatan di era pelaka rumput loh Pak Jokowi kan masih tetap di hati rakyat gitu loh Pak Jokowi memang punya pendukung yang berikan di basis-basis rakyat gitu yang sudah merasakan apa yang dikerjakan beliau selama ini gitu loh bahwa banyak kekurangan-kekurangan di pemerintahan Pak Jokowi ya kan itu harus tugas kita untuk perbaikinya gitu kan gak ada yang sempurna pasti gitu tapi kita optimis selama kita punya pengenan baik harusnya berbagai masalah itu bisa kita tangani bersama seperti itu banyak pekerjaan rumah besar Indonesia negara besar ya problemnya pasti besar masalahnya juga gede namanya negara gede masa problemnya kecil gitu dan mau menjadi negara besar kan homeworknya juga banyak kerjaan rumahnya banyak dan kita harus beresin itu semua nah Bang ada satu lagi nih menarik nih kalau gak salah survei beberapa survei salah satu lead Bank Kompas itu mulai mengukur ya seberapa besar nanti pengaruh influence-nya endorsement Pak Jokowi kabarnya angkanya bukan kabarnya aku lupa lah 15% artinya gak gede Bang what do you think? emang pemilihan presiden selisihnya berapa nanti? 8-10% paling 10% yang udah-udah gitu ya masa 15% 20% gak gede lho per hari ini kan tokoh nasional yang punya endorsement endorsement yang tinggi tetap Pak Jokowi dong belum Pak Jokowi memanfaatkan belum menggunakan banyak instrumennya kan maksudnya gak gede ya gede dong ini katakanlah begini saya pakai angkanya lead Bank Kompas 15% Pak Jokowi kan lo emang selisih pilpres berapa? 10% masa 15% gak merentukan? gitu lho itu pun dari data lead Bank Kompas 15% 35% belum jadi masih ya itu gak artinya nunggu calonnya yang 15% itu yang sudah pasti apapun A kata Pak Jokowi A kata itu 15% itu daya hati itu iya yang 35% itu tergantung Pak Jokowi dukung siapa? jadi tergantung kita ngeliat ini gelas setengah kosong apa setengah isi dan banknya iya maknai lead Bank Kompas seperti itu 15% 15% itu atau dibandingin atau dibandingin dengan yang lain ya gak bisa dong kan dibandingin dengan toko nasional lain ya enggak Pak Jokowi pasti di atas dan yang penting begini harus dibacanya begini endorsement Pak Jokowi yang menurut lead Bank Kompas 15% itu komparasi dengan siapa? iya kan? begitu kan kalau kita mau bandingin kan harus ada komparasinya gitu loh kalau kita anggap gak kuat-kuat banget Pak Jokowi itu abang gak setuju juga berarti ya? gini loh ini real politiknya ya PJ-PJ 270an lebih kalau ada kan PJ Pak Jokowi berarti artinya dijadikan alat politik dong PJ-PJ iya bukan pasti kan juga akan tanya dia harus dukung siapa? apa itu bukan influence? jadi kalau kita ngomong influence kecil saya yakin kalau Pak Jokowi tepat isunya tepat tepat Pak Jokowi akan memberi pengaruh itu asal pakai syarat-syarat ya mendelivernya tepat ya begitu paling saya masih di atas 35 35 40% pengaruh Pak Jokowi gitu loh iya dong 15% pasti 35% kan belum abang selalu bilang 15% itu dulu jangan 15% 15% itu diehardnya yang pecah kesang dari Jokowi gitu kali iya dong dan itu agak gede juga dalam swing ini iya dong 10 selisih berapa misalnya 10% paling tinggi 15% atau 15% menentukan iya juga bahwa ada opini untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi kita juga udah menilai itu tapi bagian saya abang lihat ini opini untuk mendegradasi ya ada usaha untuk mendegradasi pengaruh Pak Jokowi dalam politik nasional tapi kan Pak Jokowi ini kan ya anak rakyat gimana ya kalau ada oligarki atau elit merasa terganggu bahwa Pak Jokowi jadi faktor politik penentukan 2004 ya ya sudah mau diapain gitu tapi buat kami kan pasti pertimbangan Pak Jokowi untuk bangsa dan rakyat gitu loh apa yang abang lihat upaya dia legitimasi kekuatan pengaruh Pak Jokowi di 2024 so far gerakan-gerakannya apa ya abang dan relawan identifikasi cium gitu ya ada seperti pengaruh Pak Jokowi menurun ini menurun tapi kan kita lihat bagaimana menurun tingkat kepuasan tetap di atas 60% bahkan beberapa lebih tinggi ada 74 tingkat kepuasan ya masa sekarang begini pemimpin yang memuaskan rakyat terus endorsementnya kecil kan gak mungkin dong itu logika akal saat kita begitu Ahok keperlukan rating di atas 70 kalah juga barang itu ya makanya itu kan tergantung orangnya lagi calon yang didukung gitu loh makanya itu yang 15% itu adalah yang udahlah Pak Jokowi siapa aja ikut ikut ya itu gede juga bang gede juga bang tapi yang lain kan mesti kita hitung bahwa itu kan tergantung figurnya tergantung orangnya gitu loh tergantung figuran orang yang mau didukung loh kalau Ahok kan ya susah nah bang salah satunya yang dibilang momentum mulai decline-nya lah pengaruh Pak Jokowi itu dengan saat Nasdem mendeklarasikan Mas Anies terburu-buru dianggap lebih cepat dibanding perkiraan orang-orang memang banyak pendapat itu artinya itu momentum dan wajah bagaimana berkurangnya influence Pak Jokowi karena kita tahu Anies dianggap kan abang juga sering bilang Anies ya di posisi yang diametral dengan presiden ini posisi diametral ini kan sudah dipertegas ketika-ketika sikap presiden semua kan berpulang kepada Pak Jokowi menganggap ini sebagai sebuah sebagai sebuah challenging ya kan untuk konsolidasi atau sebagai sebuah sebuah dinamika biasa gitu loh itu semua berpulang kepada Pak Presiden dan saya yakin Pak Presiden punya kalkulasi hitungan dan juga kalkulasi politik yang memadai untuk itu karena sumber informasinya akan banyak gitu ya Bang ada kompirmasi ayo kabarnya nih bentar lagi mau di siapa nih nah itu hak prioritas presiden Pak Presiden lah yang menentukan siapa yang namanya juga kabinet presidensial ya semua ditangkan Pak Presiden karena sejurus dengan lagi-lagi nih kadang-kadang kita opung pandai ini kita anggap cenayang juga ya kan dia bilang bahwa Pak Jokowi ini tipe yang kalau udah diinjak itu dia bisa punya dendam yang serius juga balas dendamnya gitu nah banyak yang menganggap bahwa ini aku khawatir kata opung aku khawatir Pak Surya dan Pak Jokowi ini bahaya Pak Jokowi kalau udah agak marah sama Pak Surya gitu yang dimanifestasikan yang dipikirkan oleh orang yang paling matematika yang paling pas ya di kabinet kan sama ngeliatnya gendam dan ini kan urusan partai politik urusan partai politik dinamika partai politik mungkin juga saya juga denger pendapat dari berbagai teman-teman politik kan gak elok juga sebagai terekankan kolisiko seperti ini gitu kan tapi buat kami yaitu kembali kepada hak-hak-hak presiden juga keperluan politiknya gitu loh supaya 2 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi ini kita bisa meninggalkan legis yang baik seperti itu nah ini elok-elok gimana Pak Meda ya ya di koalisi ini kan sebenarnya kan teman-teman partai politik kan yang marah oh gitu ya dengan sikap partai naset yang gitu kenapa marah jadi ya ya dalam logika koalisi kan gak bisa begitu apa-apanya kan eh Gerindra nyaluni Pak Prabowo deklarasi Cahimin deklarasi presiden Pak Erlangga juga gitu kan sama aja loh begini loh bedanya mereka kan bicara dulu dengan Pak Jokowi loh Pak Prabowo kan mau mendeklarasi dengan capres gak bicara dulu bicara? semua bicara dulu semua bicara dulu ke Pak Presiden Bang Suri masa gak bicara? gak bicara dong mau deklarasi kan begitu kan keetikanya kesantunan dalam dalam koalisi kan seperti itu tapi Pak Zulkas juga ngaku dia bikin KIB juga gak bilang dulu gak siapa yang bilang Pak Zulkas ya harus bilang begitu semua dong gak sepuluhnya bilang presiden bilang dulu katanya kita baru lapor setelah jadi barangnya nih kata Pak Zulkas di total politik ya itu itulah ya gak apa-apa semua juga kita juga begitu dong harus ngomong harus ngomong gitu bilang dikit-dikit disuruh presiden disuruh presiden kasihan Pak Presiden itu gak sebat terakhir jadi umbang-umbang presiden kode-kode presiden paling baru itu belum? belum lah belum final? gak udah tergantung rakyat lah liatnya dimana? ya dinamika di rakyat seperti apa begitu loh karena kan portretnya masyarakat kan gini loh saya yakin ada perubahan-perubahan preferensi rakyat atau masyarakat dalam menentukan pemimpin ke depan kan gitu loh pasti kan ada perubahan-perubahan dong gak dan politik mana ada mana ada yang titik sih politik kan selalu dinamis kan dinamis berkembang sesuai dengan pikiran dan harapan rakyat gitu loh kita tunggu aja lah ya kalau dimaknai tertentu oleh Pak para pendukung Mas Ganjar ya gak apa-apa juga yang namanya namanya ini gitu loh sama seperti Pak Prabowo didukung oleh Pak Jokowi dimaknai positif oleh para pendukung Pak Prabowo ya gak apa-apa buat kami juga bagus kok Pak Prabowo bagus kok sebagai pemimpin bangsa gitu dan teruji gitu seperti itu jadi buat kami Pak Prabowo Mas Ganjar Pak Erlanggar punya potensi yang besar bakal ada kejutan ya bang maksudku gini ada di kan lagi Twitter bakal lagi orang kan menanggapi lucu-lucu bang ada yang rambut putih keriput wah bisa itu mah Pak Wapres banget gitu misalnya iya kan iyalah tapi saya gak mau berspekulasi lah ada Pak Masuki juga karena kisih-kisih kisih-kisih rambut putih itu kalau kita gak manage dengan hati-hati nanti bisa dianggap sebagai simbol ketuaan padahal pemilih kita kan muda 52% gitu loh pemilih muda kita pemilih di bawah 40 tahun kita 52% dan kita tahu rambut putih itu kan simbol ketuaan jadi bukan soal bukan hal yang terlalu positif untuk menurut saya untuk sebagian kampanye gitu loh karena rambut putih itu dengan tua sementara pemilih kita muda gimana cuman iya dong gak produktif itu kan berarti kalau buat saya pendapat saya begitu itu tujuannya apa saya gak tahu tapi yang pasti untuk mendukung mendukung pemimpin yang semua semua pemimpin di dunia udah tua pun merasa muda yang ditampilin kemudaannya karena muda itu enerjik gitu loh seperti Joe Biden udah umur 76 tahun 79 tahun dia harus kelihatan fresh kelihatan muda kelihatan segar kenapa pemimpin kan juga harus jadi harapan rakyat oh ini masih segar masih muda masih berenergi gitu loh jangan-jangan memang gini bang karena kebayang nih Amerika aja misalnya bang misalnya Presiden Biden kan udah bilang akan maju lagi Presiden Biden sekarang 79-80 berarti kalau 2024 82 tahun 82 tahun Presiden Trump 76 77 78 kalau misalnya 2 tahun lagi 79-80 bang umurnya berarti ada 2 kakek-kakek yang bertarung menjadi calon pemimpin terkuat di dunia leader of the world namanya demokrasi teman kita serumpun Anwar Ibrahim 76 tahun ya itu kan tergantung rakyat memilihnya jangan-jangan kalau rakyat mau bergendak yang tua ya apa boleh buat gitu loh kan semuanya yang penting dipilih rakyat didukung rakyat kan gitu masalahnya kita gak hantin enggak buat saya itu pemimpin itu sesuai dengan waktunya dan orangnya kan ada ada giom setiap orang ada waktunya setiap waktu ada orangnya tergantung keperluan sejarah kita momentum waktunya kadang kita perlu pemimpin baru yang enerjik dan itu udah dilakukan Pak Jokowi di tahun 2014 itu Pak Jokowi sangat muda 53 tahun waktu itu menjadi presiden ya itu normal dan semangat zamannya itu semangat zamannya dan keperluan pada waktunya gitu loh kalau dianggap sekarang keperluannya pemimpin senior yang punya pengalaman dan networking internasional yang harus mengharuskan umurnya juga agak banyak itu mungkin kebutuhan zamannya juga ya begitu belum tentu nyambung sama pemimpin kan Bang betul di Kanada pemimpinnya muda Justin Trudeau muda Marcon di di Perancis muda dan satu Bang di Amerika itu anak-anak muda itu idolanya satu namanya Bernie Sanders 80 tahun justru itu jangan salah jadi maksud saya ini kan orang bukan soal tua muda tapi bagaimana memaknai kondisi faktual dan aktual pada waktu dan masanya gitu jadi jangan GR dulu ya Bang ya semua dinamis lah semua boleh berharap GR boleh ya boleh aja GR maksudnya dilarang iya kan iya benar juga Pak Presiden nih bikin orang sur terus ya gitu oke Bang thank you Bang selamat projo apalagi Bang next musteranya gimana di Hongkong besok hari Minggu Hongkong serius besok tanggal 27 musyawarah rakyat Asia Timur di Hongkong itu gimana siapa memakai hybrid saya nanti pidato menggunakan zoom panitiannya pekerja Indonesia yang disana mereka minta water sebesar dong ekspatriat kita atau orang-orang atau pekerja migran Indonesia itu jumlahnya hampir 7 juta jumlah yang gak sedikit untuk kita dengarkan juga suaranya dan remitennya gede banget untuk devisa kita jangan-jangan pembangunan jalan yang anda nikmati itu hasil dikerja keras iya soror-soror kita kerja migran disana iya oke Bang Muni thank you Bang siap atas bincang-bincangnya kita udah dapet perspektif dari Wakil Menteri Desa dan Ketum Projo Budi Aristiadi mantap lah top sampai jumpa di TotalPolitik berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax